Kepergian Wahab Effendi, guru di SDN 3 Sukun, yang begitu tiba-tiba menyisakan pilu mendalam bagi rekan kerja sekantor. Mereka seolah tidak percaya pada realitas yang terjadi terhadap Wahab bersama istri dan anak keduanya. Kesedihan itu masih terasa di sekolah. Sehari setelah kepergian Wahab, sejumlah guru dari sekolah lain datang ke SDN 3 Sukun untuk berbelah sungkawa. Bagi mereka, sosok Wahab dikenal sebagai orang yang rajin dan bisitlin. Kepala sekolah SDN 3 Sukun, Sri Mursinah sangat terpukun ketika pertama kali mendengar kabar kalau Wahab telah meninggal bersama istri dan anaknya. Biasanya kalau rapat dan senam itu saya akan langsung ke sekolah. Itu kok karena dibandulan ke sini kan lewat layatan, lewat rumah saya, saya tak mampu rumah ganti seragam. Nah begitu sampai di depan pintu gerbang rumah saya, saya ditelepon. Ibu sudah dengar kabar, lo kabar apa? Pak Wahab sekeluarga meninggal, bu. Ini malah kecelakaan apa? Saya ganti, bu, disinyalir begini. Nggak mungkin saya gitu, bohong. Saya sudah shock, shock. Saya nggak, nggak apa ya. Nggak percaya, nggak percaya. Saya tanya, karena jenajah DRSSA, Pak Kepala Dinas juga bisa telepon. Tapi, ya Allah, kenapa kok menemukan jalan seperti ini? Nggak bilang ibu, apa masalahnya saya? Ya itu Pak, saya baru percaya kalau tidak. Dia terbujur ke aku, saya tahu. Di hadapan saya benar-benar. Kayak ada. Awal itu orangnya pervert dalam pekerja itu. Ya, pelaki, dadat ke, ke anak-anak. Itu bimbing apa ya, pembelajaran itu intensif, ibadahnya rajin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.